Dan sekarang pemerintah seperti subsidi listrik untuk 450 VA 24 juta rumah tangga dan 900 VA 7,2 juta rumah tangga yang subsidinya adalah dari mulai April hingga Juni sekarang akan diperpanjang menjadi sampai September. Kemudian untuk PKH tetap 12 bulan untuk 10 juta KPM untuk 20 juta penerima kartu sembako maka diberikannya juga penuh 12 bulan 200 ribu per bulan. Untuk Bansos Jabodetabek dan Bansos Tunai Non-Jabodetabek adalah diberikan 9 bulan hingga Desember dengan perhitungan bahwa untuk Juli hingga Desember perhitungannya menjadi hanya 300 ribu per bulan dari yang tadinya 600 ribu per bulan. Untuk BLT Desa yang terdiri dari sekitar 11 juta kelompok penerima mereka diberikan 6 bulan April hingga September. Dan kemudian diperpanjang untuk sampai dengan Oktober dengan dana bantuannya menurun sama seperti BLT di Jabodetabek maupun Non-Jabodetabek yaitu 300 ribu per bulan. Dan untuk kartu prakerja dalam hal ini April, Oktober sampai November insentif 4 bulan kita memberikan tambahan 10 triliun yang seperti selama ini sudah disampaikan. Jadi total untuk kartu prakerja anggarannya 20 triliun. Nah ini semuanya merupakan upaya untuk mengurangi dampak COVID terhadap sisi konsumsi. KONSUMISI 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 KONSUMISI